Intro Imam Enggar Lukman Menteri Jokowi Adu Cepat Masuk Pui oleh Nasruddin Joha KPK sedang menggarap 3 kasus besar Korupsi anggaran KONI Kemenpora Korupsi jual beli jabatan di Kemenang dan korupsi serangan Fajar Bowo-Gulkar 3 kasus besar ini menyeret 3 nama menteri Imam Nahrowi, Lukman Hakim Saifuddin, dan Enggar Tiasto Lukita Untuk kasus KONI Sedang terakhir mengungkap fakta hukum di mana Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia Ending Fuad Hamidi mengaku pernah mendengar keluh kesah Al-Fitra Salam saat menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Sesmenpora Saat itu, Al-Fitra mengaku tidak kuat lagi menjadi Sesmenpora karena kerap diminta menyediakan uang oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi Ending mengungkap fakta ini saat bersaksi dalam perkara dugaan swap pengurusan dana hibah KONI di Pengadilan Tipikor, Jakarta Senin 29 April 2019 Ending menuturkan saat itu, Al-Fitra diminta menyiapkan uang 5 miliar rupiah Keluh kesah yang disampaikan Al-Fitra sambil menangis itu juga disaksikan oleh istri Al-Fitra Al-Fitra sempat meminjam dari KPK sehubungan dengan adanya dugaan keterlibatan kemenang dalam OTT KPA terhadap Romi Di ruangan Lukman, saat dikeledah ditemukan uang sebanyak 180 juta rupiah dan 30 ribu USD dari laci ruang kerja menang Romahur Muzi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima uang 300 juta rupiah untuk membantu proses seleksi jabatan Rinciannya adalah Haris Hasanuddin menyerahkan uang 250 juta rupiah dan Muhammad Muafak memberikan uang 50 juta rupiah agar keduanya bisa mendapat jabatan sebagai pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Agama Namun belakangan beredar isu Romi sedang melawan Pembantaran Romi juga tak lepas dari ikhtiar Romi untuk melawan dengan mengancam akan membongkar dana pemilu Jokowi Kasus Bawa Golkar menyenggol Menteri Enggar Nasdem saat Bawa memberi keterangan diantara duit amplop yang digunakan untuk keperluan serangan fajar disuplai Enggar 2 miliar Uang ini adalah komitmen General Agreement terkait usaha Enggar untuk membuka keran import Kantor Enggar sudah digredah Enggar sendiri diprediksi juga akan dipanggil KPK untuk diambil keterangannya Publik menunggu Siapa gerangan tiga Menteri Kabinet Jokowi ini yang duluan masuk bui Pada kasus korupsi PLT Uriau 1 Mensos Idrus Marham segera mengundurkan diri dari Kabinet Jokowi sebelum akhirnya menjadi tersangka KPK Kasus ini terakhir juga menyeret Sufian Basir menjadi tersangka KPK Orang sombong yang paling dibenci pelanggan listrik Pada kasus trio Menteri Jokowi ini publik masih menunggu siapa Menteri yang terlebih dahulu mengambil inisiatif mengundurkan diri sebelum akhirnya benar-benar masuk bui Melihat perkembangan kasus Imam Nahrawi sepertinya yang pertama akan tergulung Namun ini bukan semata kasus hukum tetapi kasus hukum yang menjerat politisi Imam pasti akan menggunakan kekuatan PKB untuk mengerem kasusnya Cara paling kuno untuk membendung kasus itu hanya dua tawarkan komensasi atau ancam bongkar kasus pihak yang dimintai tolong Lukman dan Enggar juga akan menggunakan Petika dan Nasdem untuk banker politik keduanya pasti akan berkelindan di pelalik partai karena keduanya juga paham bahwa tindakan pejabat politik yang ditempatkan partai tidak pernah lepas dari ikhtiar partai untuk mencari kekuasaan dan publik juga paham jabatan menteri bagi partai ibarat bundi-bundi untuk mengumpulkan anggaran guna menghidupi partai maka lumrah jika ada sejumlah korupsi uangnya mengalir ke acara partai bahkan hingga kongres kasus Nazaruddin Demokrat kasusnya menjerat kader PDIP dan Golkar diantara alokasi uang korupsi muaranya juga berujung di kongres partai sekali lagi kita masih menunggu aru cepat tiga menteri ini masuk bui tapi karena suasana mau menjelang Ramadan tentu umat Islam tidak nyaman menetapkan isbat tanggal 1 Ramadan dipimpin oleh orang yang akan bergelar sebagai tersangka KPK mungkin menteri yang seperti ini bisa diprioritaskan untuk digarap KPK sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati